Gua tuh punya kereta tarikan sebenernya sama karya ini Karena ada rasa seremnya, ada rasa getirnya Tapi entah kenapa gua dapet ada kesedihan disini gitu Halo semuanya, disamping gua nih ada orang yang luar biasa nih Karena kemarin lagi rame banget lukisannya Banyak diliat orang, di tiktok ya terutama ya Di sebelah gua ada Bill Mokdor Bener ga? Bener, bener, Bill Mokdor Tulisannya Mohdor atau? Mohdor Mohdor, tapi bacanya Mohdor Itu Marga? Marga Dari? Dari Yaman Ya bener ya? Sama kayak Raden Saleh Maksudnya Marga Yaman juga Raden Saleh itu ada background Yaman Oh ya gua baru tau, iya 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 Oke, Bill ini kalo gua kemarin ngeliat di tiktok itu lukisan soal Raden Salehnya tuh rame Karena kemarin ada film mencuri Raden Saleh juga, mungkin pas tuh ya Rame banget, cuman akhirnya gua cari tau-cari tau ternyata lu emang ngelukisnya jago banget Thank you, thank you, thank you Udah lama ngelukis? Udah 15 tahunan sih ngelukis 15 tahun ngelukis, ga pegal tuh 15 tahun Makanya sampe ga keluar dari dunia kayaknya Kuliahnya katanya bukan kuliah ngelukis ya? Kuliah gua bisnis Bisnis di? Bisnis di Australia, di Sydney Di Sydney Kok bisa jauh banget antara ngelukis sama bisnis? Sebenernya kalo dibilang kan gua ngelukis dulu baru kuliah Cuman gua pas mau ngambil kuliah, gua pikir kenapa gua ngambil bisnis Karena waktu itu gua ngeliat banyak banget seniman tapi secara finansialnya itu struggling Oke Dan gua ngeliat ada kepentingan buat financial education tuh penting banget Oke, lu pengen jadi seniman, coba lu ngerasa kayak Tapi gua ngeliat kok, gua ngeliat seniman tuh banyak yang struggling nih Iya Kalo pas tuanya tuh agak susah nih Terus juga Jadi gua harus belajar gitu Dan juga maksudnya dengan adanya bisnis Jadi gua bisa lebih agak idealis lah sedikit Jadi saat gua berkarya, gua udah ga mikirin lagi Gimana caranya ya udah lebih tenang kan? Kalo kita udah understand the financialnya juga Banyak banget kan? Seniman tuh sekali dapet duit gede Tapi kan itu jangkanya ga menentu Betul, tau-tau dapet duit gede abis Abis, banyak banget yang seperti itu Atau kalo dengan financial educationnya ga paham Takutnya ke depannya malah hal-hal kayak gitu keulang sih Oke ini pemikirannya bagus banget ya Karena emang ga cuma soal seni doang Tapi cara bertahan hidupnya juga dong Iya, pasti Oke, nah tapi apa hubungannya nih sama di sini? Kemarin gua janjian sama Bill kan Iya, kita ketemui di galeri Ini galeri apa? Jadi ini salah satu yang lu bilang tadi soal bisnis apa-apa gimana? Jadi ini Linda Galeri Ini salah satu Namanya Dinda Galeri Linda Galeri Nah ini sebenernya private Cuman buat terbang Radit kita wajib lah Ini exclusive by the way Serius? Serius exclusive Belum pernah ada yang liput di sini belum? Belum Bang Radit nih hari Sama gue bareng gua Nah ini masalah Kayak yang tadi gua salah satunya itu adalah Seni itu bukan cuman Seni you have to have good karya udah wajib gitu Udah ga usah ngomongin lah Kalo belum bisa bikin karya ya belum jadi kan? Cuman di luar itu orang banyak ga realize Pertama marketingnya Banyak banget dibalakar rayar Yang harus dilakukan seorang seniman Oke 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 Tapi seniman tuh wajib ga belajar bisnis kalo menurut lu Bill? Kalo gua pribadi Se-Yogyanya punya understanding buat bisnis Oke oke Jadi ini salah satunya tadi lo bilang soal di galeri ini Berarti banyak karya yang dijual di sini? Dijual kita ada galeri juga Ada Auction House juga Oke Itu di Linda Galeri ini? Iya di Auction House kita beda Ada Auction 33 juga Oke itu beda lagi ya? Beda lagi Cuman kalo Auction pun ada beberapa karya ntar gua bakal tunjukin juga Siap Kalo kita udah di depan kayak gini Depan galeri Sebelah kanan langsung kali ini apa ini? Waduh Tiba-tiba kita disambut nih apa ini? Ini karyanya Pak Nyoman Warta Nyoman Warta itu yang bikin GWK? GWK bener Kalo karya ini sendiri Ini masalah Borobudur Oke Gua mau ngejelasin Pak Nyomannya dulu tapi bakal Iya boleh gapapa Jadi sebelum Pak Nyoman ini sekarang bikin GWK Istana baru Dan di Kalimantan desainnya beliau juga GWK sendiri itu Patung terbesar ketiga Sekarang keempat Keempat di dunia Di dunia Jadi internasional kelasnya Oke Gua sih belum ngeliat seniman patung Yang sekelas Pak Nyoman Di Indonesia? Di Indonesia kali saat ini Iya oke Dan hasil karyanya itu dijual disini Bisa Berarti ini ditaro sini kalo ada yang tertarik mau beli? Bisa ntar tinggal kontek-kontekan Kalo mau ada yang tertarik Dan emang private kita untuk disini doang kalo mau Pak Nyoman Oke Disini boleh ngomongin harganya ga? Boleh Berapa harganya ini? Roughly aja ya Kenapa lu ketah Tiba-tiba sih padahal lu mau beli Udah mau beli Pak Adil Senyum-senyum Roughly itu gambarannya aja Gambaran kasar lah Iya kasar Ini di sekitar di atas 1M yang pasti Wow gila ya karya seni itu Iya Dan M keren sih Lebih dari 1M Roughly lah segitu tapi udah pasti lebih ya Iya Iya kadang tuh orang kalo ngerasa kayak Barang seni 1 miliar gitu Karena mereka harus punya konteksnya Bahwa ini yang bikin memang seorang seniman hebat gitu kan Iya Kayak maksudnya Kenapa orang beli satu kayak lo punya part of GWK Lo punya part Kayak misalkan Lo punya di rumah lo nih Ada tamu dari luar negeri dateng Baru nyampe turun bandara Udah keliatan karyanya Pak Nyoman Betul Tiba-tiba lewatin bunderan HI ngeliat karyanya Pak Nyoman Iya Pas nyampe rumah makan malem sama lo Itu karya yang dua Ini salah satunya lagi Itu buat ngobrol lumayan asik sih Iya starting point Lo tau GWK ga? Oh tau Nah yang ini nih di rumah gue Gokil sih Tapi ini berarti ada dua ya? Iya ini sebenernya Karya ini itu Itu ada Tujuh Lapan biji Oke Dia bikin satu seri Satu desain itu lapan Oke Cuma nomor empat biasanya beliau ga bikin Oke Jadi total tujuh Maksudnya gimana tuh nomor empat? Mungkin Feng Shui nya ya Oh jadi ga dinomorin? Dinomor Ini Kayak misalkan Yang yang empat ga ada lah gitu ya? Ga ada tuh Tiga per lapan Berarti ini seri tiga dari lapan biji Lo masih berani ya? Kayak megang-megang gitu ya Gue kayak ngeliatnya aja udah kayak teg-tegak gue Nah berarti ini ada seri nomor tiga Ini seri nomor dua gitu ya? Ini juga sebenernya menarik banget Bang Kalo secara Apanya Borobudur ini salah satu yang ikonik Panyoman tuh ada beberapa desain Borobudur Ini kalo Sini Bang Gua tunjukin sekalian Lo liat yang ini Oh ada lagi dong Lo liat yang ini Ada 3M ya Dil? Ya ini Ya ini Ini lebih gede size-nya Oke Ini size-nya kalo lo liat gede Dan lo tau ga sih ciri khasnya Panyoman apaan? Apa tuh? Panyoman itu bisa bikin benda padat keliatan bergerak Movement Lo liat dong Ini Borobudurnya naik ke atas Boleh? Boleh? Oh i see Ini bukan gua di luar ya Karena Bang Ratit yang minta gua bolehin Nah di depan ini katanya ada yang bikin patung pancora Iya Itu siapa bikin patung? Jadi kalo ngomongin patung di Indonesia Itu menurut gua Salah satunya Panyoman Lepuk mana sih? Terus ada Ada Edi Sunarso Oke Edi Sunarso Ini yang bikin Bunderan HI Oke Yang patung pancoran Oke Terus Pembebasan Irian Barat Iya Ini salah satu bapak patungnya juga di Indonesia Oke Bikin ini Iya ini salah satu karya Jadi kan ada karya yang emang buat pemerintahan Yang buat di Buat showcase di Kita punya negara Iya Ada yang emang private collection seperti ini Oke Kan ga mungkin lo taruh GWK di belakang rumah lo kan Agak gede sih emang Agak gede Ini apa ini kalo ini? Nah Kalo ini Ini Chue Nah kalo ini Chinese Kalo tadi gua ngobrolin tentang Linda Gallery sendiri Kita bukan cuma di Jakarta Bang Kita itu Base Jakarta Tapi kita ada di Singapore Ada juga di Taiwan Oke Tapi lu ngomong kayak gini tuh kayak seolah-olah lu Ada bagian dari Linda Gallery juga Apa gimana? Udah kerja sama? Atau kok lo ngerti banget gitu? Buat media kita megang kerja sama sama Linda Gallery Kita emang salah satu yang gua pinginin adalah Awareness buat seni Lo kalo Lo kan Ya ga usah dibilang lah Lo kalo di Youtube udah nomor satu lah Itu gak deh Top banget Nice Art Kalo Gua tuh dulu sempet awal gua tuh sebelum TikTok tuh Youtube sebenernya Oke 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 Sekarang gua balik lagi ke Youtube setel Cuman gua aware bahwa art itu banyak orang yang kayak Gak appreciate Gak appreciate Bukan gak appreciate Karena dia juga gak ngerti sih Bener-bener Karena dia gak tau konteksnya Iya Dia cuman ngeliat Oh ini jadi gitu Tapi dia gak tau cerita dibalik artnya Itu Apa yang dipikirkan seniman ketika bikin itu Iya Profil senimannya Itu yang menarik kan sebenernya Kayak ini Chue Chue ini Dia salah satu Chinese sculpture yang menarik banget Lo liat Boleh dijilat dikit bang Enggak enggak dijilat Oh gak dijilat Pegangnya gini ya Nah ini kalo kotor Lo liat Ini emang bagian dari seninya Jadi dia Masa gimana tuh Dia bikin ini Ini rakyat Cina Yang udah meninggal pada bangkit lagi Oh Nih kalo lo liat yang gedenya Ini sama nih Ini kan karya Ini anak Ini bapak Oh gitu Pakai kemeja ya dia ya Nah kemejanya sendiri itu represent Rakyat Cina Kenapa dia begitu? Dia lagi mau ngomong sama orang-orang di Chinese kalo Lo jangan pada ngerunduk banget sama pemerintahan Oh ai si Luar biasa ya Ternyata tuh emang ada maksudnya ya Ada filosofi dan ada cerita dibaliknya Iya 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 keren-keren Ah ini kayaknya motor ya Iya ini motor Sayangnya motor Ayo kita ke dalem yuk Nah ini cucunya bang Ini yang di depan tadi Agak kaget sih gue ngeliat yang ini Ini apa ya Wah ini kayaknya cocok Ini Ivan Sagita Apa ini? Ivan Sagita ini Ini agak paranormal activity dikit gak apa-apa ya? Boleh dong Jadi Ivan Sagita ini Serius ya Apa mau taruh rumah? Oh gak sih kayaknya Nah Ivan Sagita itu Wow Banyak study tentang bunuh diri Terutama dia itu lama di Gunung Kidul bang Oke Oke Jadi Gunung Kidul ini Secara rate Bunuh diri Salah satu yang paling tinggi Oke Di Gunung Kidul ya Iya Oke 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 Dia tuh wondering Sebenernya orang tuh bunuh diri gimana sih Maksudnya Lu kepikiran Buat bunuh diri ini gimana Oke Itu something yang dia study Bahkan dia tuh sampai ke daerah sana Nah kan emang namanya Biasanya seniman punya relasi yang cukup baik lah Iya Nah beliau ini Punya relasi sama beberapa Anggota Maksudnya kalo yang buat di laporan Dia udah minta ke mereka itu Kalo ada orang Mau bunuh diri Atau udah melakukan Lo telepon gue Gue mau liat Oke Oke Ini agak ekstrim sih Tapi oke Agak ekstrim Terus terus Ini kan ada satir sebenernya Oh Jadi banyak orang tuh gelap mata Iya Tapi di satu sisi juga Dia bingung Kayak gak Dia bertahun-tahun Untuk study hal itu bertahun-tahun Tapi sampe sekarang maksudnya Dia juga wondering Masih tetep wondering Kayak The right answer nya tuh masih Susah untuk ditemukan Oh dan akhirnya di Segala emosi dan perasaan itu Dituangkan ke karya ini Ke karya Ivan Sagita Itu salah satu yang paling keren Menurut gue di dalam Craftmanshipnya Oke Cara dia ini ya Emang eksekusi ini ya Ini pake kayu Oke Ini pakenya stainless steel Oh ini kayu Tapi kok bisa Sampai kayak Kayak bener-bener Kayak lipat gitu ya Padahal kan kalo kita pikir Itu bisa pecah kan Iya Showcase the craftmanship Gue kadang kalo ngeliat seni ya Kan gue gak ngerti nih Iya Tapi gue tuh Kalo menilai sebuah seni Itu gue liat Terus gue mikir Ini seni itu berbicara apa buat gue Oke Jadi kayak Gue tanpa tau konteksnya Tanpa apa Ini tuh ngomongin apa sih Gitu Ngerti gak sih Gue tuh punya kereta tarikan sebenernya Sama karya ini Oke Karena ada rasa seremnya Ada rasa getirnya Tapi entah kenapa Gue dapet Ada kesedihan disini Gitu Nah gue gak tau Dari mana Tapi gue ngerasa ada Ada yang sedih gitu Rasa yang gue tangkap adalah Ini orang Gak bisa ngeliat Mungkin sakit Mungkin apa segala macem Yang satu seperti kayak Minta tolong Tapi yang satu lagi tuh Gak tau dia minta tolong Karena dua-duanya Gak bisa liat apa-apa gitu Itu yang gue rasain Gitu Nah gue gak tau bener apa gak Enggak Paham gak maksudnya? Bener semua Oh gitu Sebenernya ada beberapa orang Yang bilang Jangan dikasih penjelasan Biar orang yang ngerasain sendiri Iya Banyak gue yang kasih jelasan disini Karena Gue mau ngangkat awareness ya Oke Oke Biar orang tau loh Sebenernya karya seni Kadang kalo gak dijelasin Orang gak tau rasanya Betul Tapi kalo lo bisa ngerasain It's better from yourself though Iya Iya Karena in the end adalah Apa persepsi kita sama karyanya Iya Itu antara lo udah ngobrol sama karyanya Itu yang harusnya sebenernya terjadi Oke bungkus Bungkus Oke Belum mulai kita udah sold out gue Nah Oke Kalo ini sesapi-sapinya Nah nih Apa tuh sesapi-sapinya Sama Ivan Sagita ini jadi 4 Sorry namanya itu Iya ini karyanya Nama karyanya sesapi-sapinya Iya Wah lucu juga Nah ini tuh drapesnya ini ya Kayak Kayak tirainya ini Mungkin itu yang menjadi pembeda ya Iya Sama yang itu Dia playing sama drapes Iya Tapi di satu sisi itu juga ngasih liat Level tekniknya dia untuk mengolah Kayu Sampai bisa jadi ada guratan sehalus itu gitu kan Iya Ini Ini pakainya koper Jadi itu kayu Oh ini bahkan bukan kayu Bukan kayu ini koper Oke 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 Lo kalo mau ngeliat dia lagi show off Oh ini lagi nih Lagi show off Ini kalo gue ngeliatnya ini lagi Lagi pamer nih ya Lagi pamer Kenapa nih Lebih ketok sih Wow ini apa? Batu? Batu? Batu Wow Jadi bener-bener Dia mau bikin benda keras Jadi berasa Wow ini juga tapi keren nih kan Ini standisk Oke Oke nah sekarang kita ke lukisan nih Ini lukisan lo nih Iya Ini Ini 3 lukisan gue Ini lo gila sih Gue gak ngerti Gimana caranya lo bisa Ngelukis sedetail ini gitu Ketertarikan lo sama ngelukis Itu udah dimulai dari umur berapa sih? Dari umur 15an gue udah mulai ngelukis 15 tahun Ya 15 tahun Nah itu karena lo suka Ngeliat karya seni lain Terus lo mikir kayak Gue juga mau kayak gitu Atau emang tiba-tiba aja pengen Gini Jadi sebenernya kalo Gue mulai ngelukis di kanvas 15 Kanvas 15? Sekitar umur segitu Tapi gue tuh sebenernya dari kecil banget Emang udah seneng banget sama namanya Ngelukis Ngegambar lah Oke Seni itu yang bikin gue interest sama seni Satu lo bisa menuangkan idea Yang biasanya cuma di otak lo Ini ada kanvas kosong Tiba-tiba lo bisa taro Mimpi lo lo taro di kanvas Terus stay for long time Oke Oke Ya jadi mengabadikan pemikiran Ya mengabadikan pemikiran Oke Nah ini berapa lama? Di kerja ini To be honest Ini salah satu yang cukup cepet sebenernya Kalo menurut itungan gue Ini sekitar Satu sampai dua minggu Satu sampai dua minggu Oke oke Ini lo juga ya Nah apakah memang lo Secara Apa namanya ya Maksudnya genre nya atau apapun itu ya Lo lebih memilih melukis orang Sangat atau gimana Karena tadi gue liat Ada Sebenernya Kalo disini Yang gue showcase Orang-orang Sebenernya ada beberapa yang lainnya Gue ngelukis kuda Ngelukis pemandangan Cuman ini salah satu Ini Tiga ini Early days 2020 Ini pas gue masih baru banget pulang dari Australia Oke 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 Sebenernya gue bikin ini buat dirumah gue Ini karya Muhammad Ali salah satu yang gue favorit Kalo disini Itu setelahnya gue bikin ini Nah disini tuh Ciri khas gue mulai ada timbul disini Kalo lo liat Guratan-guratannya Ini kan masih Masih malu-malu lah anggapannya Ini realis lah Tapi disini gue mulai main guratan Oke Jadi ada Ada apa namanya Ada ciri khas Ada evolusi Ada evolusi Ini keliatan banget evolusi Something yang emang gue keep nih karya berdua Karena ini keliatan evolution Oke Tapi menurut gue ya Gue gak tau nih Gue asal ngebak aja ya Gue ngeliat ada intensi lain dari Lo meng-capture Ali sama si Mike Tyson nih Kenapa? Karena menurut gue Si Mike Tyson ini Dia digadang-gadang sebagai penggantinya Ali kan waktu itu Dan dia ngefans berat Parah Sama Muhammad Ali kan Dalam beberapa interview malah orang yang ledekin si Ali Dia ikutan marah gitu kan Gara-gara itu Nah gue ngeliat Seolah lo mau ngasih tau bahwa Ini gue dulu nih Gue Ali ini dulu nih ya kan Tapi gue juga bisa jadi baru gitu Seperti Tyson gantiin Ali Ini Ciri gue yang baru ini Itu mungkin akan gantiin ciri gue yang lama Walaupun dua-duanya sama-sama bagus buat lo gitu kan Karena mereka the greatest of all kan The greatest of all Ada intensi itu ga? Mungkin itu jatuhnya udah Kanvas ngobrol sama gue Oke Tapi lo ga mikirin tuh Kayak Oke gue waktu itu Ali nih Sekarang gue Tyson deh gitu ga ya Emang sengaja Ali dan Tyson ini showcase Jadi gue bukan cuman ngegambarin Satu karya Biasanya yang impact yang lama itu adalah Bukan cuman gambar loh sebenernya gitu Gue ngomongin Ali Tapi gue ngomongin sabet tantangannya yang cepet Gimana gue Oh ini ya Oh i see Fly like a butterfly nya Iya iya Sting like a bee ya Iya Gimana Mike Tyson dengan Iron nya Misalkan gue ngerjain karya itu misalkan dua minggu Atau satu minggu dua minggu Tapi sebelumnya itu gue study research segala macem Untuk menceritakan karya-karya ini gitu Oke Apa sih interpretasi gue terhadap karya ini gitu loh Apa sih yang mau gue ceritain Itu sebenernya yang Yang jadi salah satu impactful nya Pada akhirnya itu berasa bahwa Setelah dipikir-pikir bahwa Oh iya juga ya ini kayak gue yang baru Ini gue yang lama Itu something yang Sangat maksudnya Possible dan mungkin datengnya dari bawah sadar Masuk akal sih Masuk akal sih Jadi kayak begitu kelar baru Kok nyambung juga ya Iya Dulu si Ali ada gantinya Tyson Tapi kok gaya gue juga baru ya Gitu kali ya Padahal itu ga diniatkan Gak Banyak banget yang gak attention nya itu Gak begitu Tiba-tiba karyanya jadinya begitu I see Karena saat lo idea awal aja Sama hasil karyanya Kadang ada perbedaan Kenapa? Karena saat udah mulai berkarya Lo gak terpaku sama Lo butuh idea awal Misalkan gue mau cerita A Tapi Sebenernya saat udah mulai berjalan tuh Jangan paku sama A nya Oke Oke Jadi membebaskan diri lo buat Buat Menemukan sesuatu ya Iya Explorasi Mirip sama stand up juga sih Selalu gue pikir-pikirnya Karena kita punya kerangkanya sebelum kita mulai Tapi di atas panggung tuh kadang The art will take itself aja gitu Sama-sama seni kan? Iya 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 Ini ada satu lagi Raden Saleh sebenarnya Oh ini yang itu ya Ini Raden Bikin Ini 2022 Iya 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 Ini guratannya lebih Bermain Gila kok bisa beda banget ya Iya Apa yang mau showcase di lukisan ini? Raden Saleh udah gak ada yang perlu di showcase Udah gue ngobrol sama dia jatuhnya Ini salah satu gaya gue sendiri Banyakan realis pop art Anak muda segala macem Tapi gue banyak Ini salah satu seniman favorit gue Dan gue tuh romantis mbak sebenernya Oke Kalau karya gue tuh Menceritakan romantis sebenernya sih gitu Kayak karya Ini kayak Soekarno pun Sebenernya ada Soekarno dan Pak Harto Waktu itu gue bikin pas 17 Agustus Oke Kebetulan yang Pak Hartonya dimilikin sama keluarga Pak Harto sekarang Serius? Terus juga ada kayak misalkan Ibu Ani gue bikin Oh gitu Ibu Ani sekarang dimiliki sama keluarga Bu Ani Nah itu gue nyeritain tentang Rasanya Ceritanya Itunya sih Jadi bukan cuman kayak Raden Saleh disini Dia tuh salah satu seniman Indonesia Yang banyak dilupain udah kebakaran deh jatuhnya Oh ada itunya maksudnya Jadi udah Maksudnya di satu sisi Alhamdulillah banget Adit Adanya Movie Film itu Itu satu impactful yang menurut gue Gue happy banget sih To be honest Karena dari dulu tuh Gue ada Perasaan Gregetan Yang gue sendiri Mulai banyak bikin konten di Tiktok Salah satunya alesannya Raden Saleh Sebelum ada tuh movie Di Lo kalo buka Youtube Ini adalah seniman Maestro Indonesia yang banyak belum dikenal orang Hmm Sedih ya dengernya ya Video gue sebelum ada film Gue udah ngomong Ini seniman Indonesia paling terkenal di dunia Iya Iya Maksudnya gue mau Ini Raden Saleh loh Ini yang Indonesia Sejarahnya jadi mulia Gara-gara beliau loh Impactnya dari lukisan bisa sampe segitunya gitu Lo kalo ngeliat yang Raden Saleh Pangeran Diponegoro Coba Raden Saleh gak ngelukis Pangeran Diponegoro tuh waktu Cuman ada lukisannya Belanda Yang Pangeran Diponegoronya kayak orang miskit Hmm Karena itu sudut pandangnya Raden Saleh terhadap pahlawan kita kan Brand image Indonesia di mata dunia gue ngeliatnya malah Iya 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 jadinya begitu Iya Jadi liatnya seperti itu Wow 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 Nah ini banyak juga tulisan Arab segala macem Karena gue dasar basic itu kaligrafi sebenernya Umur 15 Wow Agak jauh ya Iya Dari kaligrafi ya Kaligrafi Tapi kaligrafinya pun sebenernya kontemporer juga Nah tulisan Arabnya ini artinya apa yang lo tulis ini? Ini kayak Ini beberapa Ini Bafak Seni Indonesia Apa tuh? Bapak Seni Indonesia Oh Bapak Seni Indonesia Sebenernya ini tulisan Arab tapi pake bahasa Indonesia Oh iya 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 Ada beberapa ya tulisan yang udah kayak surat cinta makanya gue blurin Oh itu lo curahin aja lah Ya udah udah ngobrol deh jatuh aja kalo yang gini Oke Oke langsung kita Lanjut kita Banyak banget gile Begitu masuk kesini Wah Wah itu patung bisa jalan? Patung bisa jalan Oke Realis Oke Pak Bas itu dikenal bang Dia ngelukis lebih indah dari aslinya Bukan artinya yang lebihin Tuhan Kemarin gue ngomong gitu disalahin Maksud gue gini Oh gimana itu? Lo ngomong apa emang? Lebih indah dari aslinya itu Bukan artinya yang lebihin Tuhan Maksud Orang takutin konteksnya itu Nih gue jelasin dikit Ini kan dia lagi pengembala sapi bang Iya Bayangin pengembala sapi tuh kerjaan yang udah maksudnya kotor apa berantakan Kerbau ya tapi ya Iya kerbau Kerbau Tapi disini keliatan indah banget Terus juga pencahayaannya Nih kalo maestro bang Bikin cahaya Lo liat cuman berapa geras Tep 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 Oke Craftmanship Oke Iya 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 Itu Dia tuh sampe kayak Ya karena sinematografi ya Berarti kan sumber cahaya dari sana kan Iya Kesini Itu dia perhatiin semua shadownya Apanya gitu Perspektif juga Ini salah satu kecintaannya Bung Karno juga Hmm Jadi bener-bener impactful banget Ah Kalo yang kayak gini bicara harga nih ya Hmm Ini Ini taksiran deh Taksiran Ini gue tunjukin aja langsung ntar Nih 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 Oh ada disini Ini katalog harga maksudnya Ini kita ada beberapa yang di auksion Dan sebagian karya disini tuh udah sold kemarin Oke Karena dilelang ya Iya Ini kurang lebihnya Serius gila Ini starting point Wow Karena kalo mau dilelang Starting pointnya segini 1,2 miliar Starting point sekitar seginian 750 juta 180 juta sampe 1,2 M Oke ini Tadi kita lewat terus lo bilang ini sesuatu yang agak istimewa juga nih Ini apa nih? Ini NFT One Itu ini marketplace yang kita bakal bikin juga Bakal ada galerinya Jadi ada physical gallery Dan bakal ada marketplace nya juga Kita juga ada beberapa project NFT di dalamnya Dan temen-temen juga kalo mau bikin NFT disitu bisa juga Ntar nya bisa di upload disitu juga Oke Berarti NFT ini itu kan baru ya Maksudnya cara menikmati seni yang baru Dan kepemilikannya Karena kan terdata di blockchain dan lain-lain gitu kan Iya Jadi apa ini Ini usaha lo untuk membuat sesuatu yang digital jadi lebih Jadi ada scarcity nya seperti lukisan asli atau gimana? Iya Jadi ada beberapa hal sih Pertama kalo gue ngeliatnya NFT Satu Royalty for the artist Oke Kayak misalkan lukisan-lukisan begini Kalo udah dipunyain kolektor Si seniman tuh Gak dapet apa-apa Oke Harganya udah 2 miliar Tapi yang jual kolektor yang dapet 2 miliar bukan Oh iya bener juga sih Dengan adanya NFT ya satu Secara royalty seniman bisa dapet dari situ Oke i see Kedua juga maksudnya verification juga lebih kuat kan Secara blockchain Ya lo gak bisa Doesn't You can't do anything to Fake it kan gitu Iya betul Ya paling hal-hal itu Dan kalo di NFT One sendiri Kita bakal ada gallery ini something yang unik Jadi bukan cuma ini Tapi kita bisa bikinin gallery 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 tapi terdaftar di blockchain Iya Oh itu menarik Jadi blockchain NFT itu Kita bakal ada gallery buat showcase ya Oh i see Oke 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 NFT One ya Iya Buat gua agak ini Semua karya kanvas 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 Tiba-tiba Jadi emang maksudnya kita di Sebagai seniman Di satu sisi kita juga harus Contemporer Ada klasik ya Tapi di satu sisi juga Kita harus ngikutin sama zaman sih Kalo gua ngeliatnya begitu Bener-bener Itu buat gua Poin yang bagus tuh Bahwa kita jangan Jangan terjebak Sama apa yang kita tau aja Tapi siap juga adaptasi Ini apa ini Kok kayak ada campuran-campuran gitu ya Iya ini Iwayan Paramarta Ini Dia bikin karya Jadi satu hal Halus Di tengahnya Maksudnya ada Realis Tapi di sampingnya ada Abstraknya juga Oke Kalo ini jatuhnya karya kontemporer Kontemporer tuh Yang kekinian Yang sekarang Kita Ngobrol lama banget Iya Sampai hujan Iya Jadi kalo audionya Itu ada hujan ya Oke oke Lanjut kita nih apa Ini Hendra Gunawan Dia memilih warna sini Dikuatkan Buat menghancurkan yang belakangnya Jadi keliatan Kontras Dan bener-bener Kerasa ini adanya di belakang Walaupun cuma satu layer kan Sebenernya kanvas Bener Tapi seolah ada dimensi ya Iya Dimensinya itu yang kalo Maestro bisa lakukan Itu salah satu yang bisa di appreciate Bisa sebuah kebetulan juga ya Kita lagi jalan-jalan ngeliat Lukisan ada pelukis aslinya Juga di sini Pak Yatim ya Pak Yatim Iya Gimana nih Bil nih lukisan Nah ini Pak Yatim ini Kan tadi gue kenalin ada Basuki Abdullah Ada satu lagi namanya Pak Dula Nah ini kalo Pak Yatim itu banyak menggambarkan tentang cahaya Tapi beliau juga lama belajar Sama Pak Dula dan di European juga Oh I see Jadi emang dari maestro nih Maestronya kita juga deh Luar biasa nih Pak Yatim nih Jadi Pak Yatim bicara apa Pak di lukisan ini? Kita bicara tentang misteri alam ya Berawal dari observasi saya terhadap alam Kumpamanya di laut Di laut itu ada triliunan ikan ya Tapi yang merah sedikit Yang merah sedikit? Oke oke Nah kenapa merah sedikit? Nah itulah misteri Nah sampai-sampai Para filsuf Atau orang-orang zaman dahulu Itu mengambil kesimpulan Bahwa merah itu adalah simbol laki Oke Ya Sehingga menjadi Kepercayaan di etnis Tiongha Bahwa merah itu adalah laki Oke Disini kita lihat ada satu bentuk antas sembilan ya Oh ini sembilan Jadi sembilan itu sebetulnya angka misteri Oke Yang selalu berada pada posisi tinggi Iya Seumpamanya sembilan wali songo Atau kalau dalam islam disebut Sembilan puluh sembilan nama Tuhan Oke Nah Maka disini Rezeki itu sebetulnya Ini menggambarkan tentang rezeki ya Rezeki? Rezeki itu sebetulnya misteri Bisa lewat hitam maupun putih Oke Oke Kalau lewat putih mungkin orang mengamalkan yang baik-baik Dapat rezeki Kalau lewat hitam mungkin pakai tumbal ya Oke Oke Lihatnya kembil ya Iya Ternyata Jadi ini menggambarkan misteri Nah ada hubungannya nggak sama Dia kok makin spiral makin ke yang hitam dan ke tengah Itu apa yang mau dibicarakan disitu Ini kan hitam ya Satu simbol misteri Iya Ikan yang keluar dari Lobang misteri gitu Oh justru ini keluar ya Ini keluar ya Oh iya Yang melewat kita Oke Wow dalem banget ya Iya Aku tuh nggak ngerti apa-apa ya Jadi maksudnya apakah Pak Yati pas lagi ngelukis tuh Ada model ikan juga kah yang dilihat Atau langsung di kepala aja gitu Sebelum kita melukis harus didahuli dengan observasi ya Oke 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 Observasi secara fisik maupun fisikis Oke Secara spiritual maupun secara filosofi Oh Wow Nanti bisa dilihat disana itu Oke Siap Oh itu salah satu lukisan Pak Yati juga disini Ya gitu Itu yang proses ya Oh Yang ada maknanya juga gitu Siap Oke Pak Yati makasih ya Oke Sudah diajak ngelihat lukisannya Jadi lo mau gue tunjukin magic nggak Apa tuh Sebentar Lo agak munduran dikit Oke Dia mau tunjukin magic katanya Lo liat Lo liat Oh Wow Dia emang bener-bener main cahaya aja lo liat Iya Even dimatiin lampu tuh cahaya tetep Pak Yati salah satu yang uniqueness dari beliau itu adalah permainan cahayanya Iya 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 Gue pas lampunya dimatiin baru ngeliat gue ujungnya itu Iya ujung mata lo langsung Iya Gokil keren Bill Gokil Bill Oke kita makasih udah diajak kesini liat-liat ya Tapi lo bawa apa lo? Nih 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 ada sedikit hadiah juga Ini salah satu karya gue Hadiah buat gue? Iya Yang bener Bill Serius Jadi lo juga Lo biar jadi salah satu kolektor juga Wah lo gila sih Wah terimakasih banyak lo Ini karya gue bikin Gue bikin Soekarno ini Beberapa Sekitar hampir 70k 100 Jumlahnya Dan ini salah satu yang gue kolaborasi sama salah satu seniman namanya Dibodatsky Oh ini Dibodatsky Wah Bill-Bill makasih banget Karena gini kalo lo appreciate art Tapi saat lo majang sesuatu dirumah lo Itu ada rasanya beda Dan itu gue ga bisa jelasin Dari tadi kan yang bisa gue jelasin Ini harus dengan karya baru lo bisa jelasin Gue akan pajang sih Di rumah gue ga ada foto keluarga Tapi ada karyanya Bill nih Gokil 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 Keren 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 Pasti gue pajang nih Siap 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 Ini ada beberapa juga Nah kalo ini yang fine print Fine print tuh gimana maksudnya? Jadi dari karya-karya Gue di tiktok beberapa kali bikin karya Itu gue Ini kayak gini Itu beberapa Wow Ini kayak gini ada Numbering juga Jadi fine print gue bikin cuma 99 Setelah 99 sold out udah Oh I see Ini kayak karya ini gue kemarin belajar Dari pencahayaan Pak Yatim Ada juga Oh berarti ini semua manual juga ya? Manual abis itu di print dengan jumlah Yang udah gue tentuin di awal Oke Abis itu Setelah itu ya Ini bakal gue tanda tangan artist proof Artinya ini karena ini udah sold out Iya Jadi ini artist proof Dari artis langsung buat lo Iya siap siap Jadi bukan sesuatu yang dijual Sama ini juga Ini 2 4 hari kita sold out langsung Jadi ini ngomongin tentang Indonesia Nih kayaknya cahaya Nah Wow Ini tentang tanah jawa sih Tanah jawa gue ngeliatin borobudur Ada merbabu Semeru Bromo Jadi bener bener Ini candi cetang ke mer Apa namanya Ke gunung laut Nih ini gue bikin pas Lo inget gak waktu itu ada planet sejajar Oh iya 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 Nah ini kebetulan gue Desain awal itu Pas hari planet sejajar Jadi gue gak usah perlu tanggalin Karena 100 tahun sekali Betul Jadi pas planet sejajar gue bikin karya ini Waktu itu Gila gokil sih Keren sih keren sih Lu berarti Sampai sekarang Ada yang masih dijual gak? Tadi kan ada yang sold out Kalau Gue biasanya pertiap bulan itu gue bikin Kalau gak salah Probably By the time ini video naik Yang Cumi-cumi juga Probably sold out juga Oke Jadi paling ada yang baru Sama Youtube Siddiq Gue beberapa kali Ngejelasin Tentang karya seni Ini kan gue ngejelasin Kayak satu karya Cepet-cepet kan Maksudnya dalam kondisi gini Kalau di Youtube Gue biasanya Ngejelasin satu karya Itu bisa Bener bener 10 menit Deep kita masuk ke dalamnya Cuman emang masih starting up Gatau kita liat aja Keren keren Oke Thank you ya Bill Untuk hari ini Kalau ada yang mau Tau lebih banyak lagi Kalau gue pribadi Ketemu Bill tuh ngeliat di Tiktok Di Bill Mohdor ya Iya Bill Mohdor Kalau misalnya Ada Ada Youtube Apa namanya? Youtube semua Jadi Bill Mohdor tuh bisa di Tiktok Youtube Instagram Semua namanya sama Itu bisa liat disana Terus kalau ada yang tertarik beli artnya Semuanya kalau lo mau Mau tau ada pameran Atau apa Semuanya tuh di BillMohdor.art BillMohdor.art Jadi di website-nya BillMohdor juga Cuman titik art Titik art Disitu lo bisa beli karya juga Bill Bisa juga liat info-infonya lah Iya Ada info apa Gue update segala macem Disitu biasanya Gokil Good luck buat lo Gue suka banget Sama orang yang passionate Iya Jadi lo tuh sangat passionate Sama karya seni lo Jadi seru banget ngobrol Thank you thank you Siap? Siap Oke Thank you Bye 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 bye